Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Cobain aja ya Terima kasih yang udah Subscribe Udah nonton video-video sebelumnya Ya kali ini kita akan Coba Kelebihan dan kekurangan Dari PSU Setengah gelombang Yang digunakan pada power amplifier Nah ini ada Trafo bekas Power aktif Apa ya speaker aktif lah Ini coba saya ukur dulu Ini CT ya Jadi ada 10V Ada 22V Ketika kita coba Menggunakan Setengah gelombang Nanti hasilnya Nanti hasilnya Seperti apa ya Hasil suaranya ya Di power Juga ketika kita menggunakan Gelombang Penuh atau biasanya Seperti biasa itulah Simetris gitu ya Dari CT Terus dari 22V Terus dari 22V Ini ke Diode Seperti biasa lah Jadi ada beberapa pendapatnya Tapi yang sering di Disampaikan itu Cuma kelebihan Kelebihan dari Setengah gelombang Ya memang Kelebihan utamanya ya Karena adanya Trafo Non CT Atau CT Yang kurang tegangan ya Agar bisa Digunakan Ya Terpaksa menggunakan Cara Seperti itu sih Tetapi Bukan itu sih Yang akan kita bahas Jadi nanti hasilnya Saja seperti apa Hasilnya seperti apa Soalnya ketika Menggunakan Setengah gelombang Nanti tegangannya Bisa Dua kali ya Jadi ketika Ini 22V ya Ketika kita Menggunakan Cara Biasanya Yang Didapat nanti Tegangannya Berapa Kalau menggunakan Setengah gelombang Nanti yang didapat Dua kali Dari tegangan Yang biasanya Tetapi Yang akan kita coba Adalah hasilnya Nanti Di suaranya Seperti apa Karena pendapat Teman-teman Yang Lebih Ahli ya Itu Hasilnya Ya Biasa Saja Soalnya Ketika Trapo CT Digunakan Setengah gelombang Memang tegangannya Semakin tinggi Dua kali Tetapi Untuk Daya yang Dihasilkan Ya sama saja Soalnya Arusnya Akan menjadi Setengah Dari Ketika digunakan Biasa Jadi ketika Dikalikan Arus Kali tegangan Ya hasilnya Sama Misalnya Setengah 5 Ampere Kali 20 Ya sama Saja Ketika Dua setengah Kali 40 Tapi itu Dari Hitung-hitungan Yang Dikenakan Kita Coba Itu Apa Nih Gak Tau Tetapi Yang Akan Kita Coba Nanti Hasil Suaranya Lebih Bagus Yang Mana Jadi Ini Yang Sudah Kita Siapkan Ada Power Safari Ada Power Safari Saya Pakai Sunken 2 Set Ada Elko 10.000 Micro Barat 4 Buah Ya Nah Ini Saya Coba Ukur Hasilnya Ketika Menggunakan Cara Seperti Biasa Nah Dapat 29 Jika Plus Minus Dapat 58 Volt Ketika Menggunakan Cara Yang Seperti Biasa Nah Ketika Saya Saya Rubah Menggunakan Cara Setengah Gelombang Hasilnya Tentu Dua Kali Lipat Dari Tegangan Yang Dihasilkan Dengan Cara Yang Seperti Biasa Ini Agak Lama Ya Soalnya Langsung Dipraktekkan Jadi Enggak Kayak Yang Hanya Main Di Gambar Gambar Gitu Kan Dia Lebih Cepet Tapi Kalau Gini Saya Harus Soder Dulu Kita Coba Nah Ini Ketika Kita Menggunakan Setengah Gelombang Yang Dari CT Dipindah Ke 22V Dipindah Ke Ke Ujung Dari Tab Trapo Yang Ada Nah Ini Yang Dari CT Nah Ini Dari CT Saya Pindah Ke 22V Pol Nya Susah Pula Ini Trapo Bekas Ya Harus Sabar Sih Nah Ini Terus Untuk Yang Ke Dioda Keep Rock Bisa Kita Gunakan Hanya Satu Atau Bisa Kita Parale Langsung Sama Saja Hasil Daripada Kabelnya Nganggur Nanti Kena Yang Mana Mending Saya Soda Langsung Aja Saya Jadikan Satu Ya Biar Nggak Nanti Jadi Dia Nempel Di Tab Trapo Yang Lain Nah Ini Jadi Kita Coba Dulu Hasilnya Ketika Menggunakan Setengah Gelombang Nah Bunyi Power Tapi Nggak Kedengaran Disini Kita Coba Ukur Hasilnya Seperti Apa Tadi Dapat 58 Dari Ujung Ke Ujung Dih Bukan Dari Ujung Ke Ujung Dari Plus Ke Minus Agak 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 Kurang Terhenti Baterainya Habis Nah Abunya Nah Ini Dari Crown Ke Plus 58 Dapat 115,9 Dari plus minusnya 115,9 Jauh ya dua kalinya ya Ya ini kelebihannya ya Dari trafo yang biasa Jadi naik segitu banyak Ini coba pegang-pegang inputnya Ya dengeran tapinya disini ya Ini untuk percobaan awalnya Tadi saya cuma pakai speaker 6 inci Nah ini saya coba pakai H15 H15 ACR5600 Nah ini langsung dicoba Untuk yang setengah gelombang ya Hasilnya seperti apa Coba kita amati ya Hasilnya seperti apa Ini tegangannya tinggi sekali Sekarang kita coba Untuk menggunakan cara yang biasa dipakai Jadi CT nya digunakan ke ground ya Jadi yang umum dipakai Kita coba dulu Juga jangan lupa ya Yang belum subscribe Nanti bisa subscribe Atau sekarang lah Sambil saya solder ini Silahkan teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe Juga terima kasih ya Yang sudah subscribe Sudah nonton video-video yang lainnya Nah ini saya kembalikan ya Untuk yang CT Saya kembalikan yang ke Elko ya Saya kembalikan ke CT Terus yang ini yang saya gabung ini Dipisah Satu dapat dua-dua yang Sebelah kiri Yang satu sebelah kanan Ini tegangannya lebih rendah ya Tadi dapat Dua puluh sembilan ya Tapi kita coba hasilnya Kita simak ya Hasilnya Ada perbedaan Lebih baik Atau lebih buruk Kita coba Amati ya Terima kasih telah menonton Nah mungkin di video Agak sumber semua ya Karena memang Suara keras Masuk di Micnya HP ya Langsung ya Jadi agak distorsi ya Tetapi ternyata Hasilnya lebih Bulet ya Untuk suara bassnya Kalau yang lain-lain sih Gak terlalu Kerasa ya Tapi suaranya Lebih bagusan Yang pakai Cara seperti biasa Jadi lebih Bulet ya Untuk bassnya Lebih Apa ya Stabil ya Yang tadi sudah Coba Bagus sih Tapi ini lebih bagus ya Meskipun tegangannya Lebih Rendah Ini coba Diputar lagi Disimak lagi Terima kasih telah menonton Nah ini Saya coba Kembalikan ke Saya kembalikan Ke setengah gelombang Lagi Saya cek lagi Masa seperti itu Hasilnya Saya pun berpikir Sebenarnya Dengan tegangan yang Lebih tinggi Itu hasilnya Pasti lebih baik Tapi Kok seperti itu Ternyata Saya coba lagi Kayak apa Nanti hasilnya Apa sama Ya memang Agak Sember Atau gimana Agak Gendor Rasa Suaranya Itu Coba Diamati lagi Juga Juga nanti Teman-teman Yang punya Pengalaman Berbeda Bisa Komen Ya Ternyata Hasilnya Memang Seperti itu Jadi Ketika Menggunakan Setengah Gelombang Meskipun Tegangannya Dua Kali Tapi Hasilnya Lebih Enggak Enak Mending Menggunakan Yang Biasa Saja Tetapi Ketika Memang Terlalu Rendah Tegangannya Misal Cuman Ada Terapu 12 Pol Ya Mau Gimana Lagi Tapi Ini Ketika 22 Pol Sudah Bisa Bunyikan Safari Ini Power Safari Sudah Cukuplah Untuk Di ruang Tamu Saja Saya Pikir Mending Itulah Soalnya Suaranya Memang Lebih Bagus Ketika Menggunakan Yang Biasa Biasa Saja Daripada Menggunakan Yang Setengah Gelombang Lebih Baik Menggunakan Yang Gelombang Penuh Good Good Dia Teman Teman Ya Men Gim 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 Terima kasih.